Intro Selamat datang di podcast orang kita Nusa Tenggara Timur tidak pernah kekurangan sosok-sosok inspiratif Tayang beberapa waktu lalu Stella Nao Anak muda dari Bajawa yang belajar hingga ke London Untuk kemudian kembali ke tanah air Memujudkan mimpinya melalui NTT muda Hari ini podcast orang kita akan kembali lagi Berjumpa dengan sosok inspiratif lainnya Dari Bajawa kita ke ND Ada Helena Rhea Seorang yang saat ini dipercaya menjadi kepala proyek Atau Head of Project BBC Media Access Wilayah Indonesia Bangga tentu saja Karena putri dari ND Flubamora Mengepalai sebuah kegiatan yang didanai oleh BBC Sebuah kantor pemberitaan dari Inggris Raya Yang kemudian mengglobal dan menjadi kantor berita Yang sangat mempengaruhi isu-isu internasional Kita akan berbincang dengan Weta Helena Rhea Atau Ibu Helena Rhea Atau Sapan Ine Helena Rhea Untuk podcast orang kita Selamat malam Ine Helena Selamat malam kak E Jadi kita memang panggilnya Ine ya Ine ya Nama selalu panggil Ine Ine cocok deh Udah betul itu Walaupun secara Ngorang bilang Ini nih Tampilan Ine Helena ini Udah kayak orang bule nih Stella juga kan Stella juga kan Stella panggilnya Tante Aduh Ketahuan umurnya ya Saya bisa mendebak umur Stella Tapi Saya tidak bisa mendebak Kayaknya masih-masih 30 tahun awal Masih 17 Aduh tetap 17 Tetap 17 17 itu soal perspektif doang It's just a number ya It's just a number It's just a number Ine Helena Aduh senang sekali Terima kasih ya Kita udah bertemu beberapa kali ya Tapi kemudian dalam kontes podcast orang kita Akhirnya Dulu kalau mau ngajak ketemu kanan lu Susah sekali Karena Waktunya hampir gak pernah ketemu Saat itu ya Jadi Tiba-tiba dikasih tau Udah bikin 50 podcast Wah Ini baru beneran nih Tapi bukannya ini ya Kayaknya Orang-orang Indonesia Timur tuh Jalurnya kok disitu ya Kita jalur media ya Saya juga bingung Stella Media Kanando Siapa lagi Banyak sekali Itu kenapa ya Ya mungkin Kok aku yang Kok jadi kebalik nih Kok saya yang diwacai Ini kebiasaan ya Jadi BBC Media Action tuh Ngurus apa saja sih Ini Len Jadi gini mungkin Ini dulu ya BBC dulu ya Apa itu BBC Media Action BBC Media Action itu Charity Armnya dari BBC Kalau di kita Kita bergerak di media development Dan media for development Jadi lebih kepada penguatan-penguatan medianya Dari mulai technicality Sistematika Sampai dengan kapasitas Berarti dia memberdayakan para jurnalis Betul Jadi bukan hanya dalam konteks kapasitas teknisnya gitu Tapi juga misalnya konsep Program-program yang terkait dengan isu-isu development goals Jadi misalnya kayak isu kemiskinan, climate change Berarti SDGs tuh benar-benar SDGs itu salah satu SDGs itu sebenarnya isunya itu kan cross-cutting satu dengan yang lain Nah di Indonesia waktu kita masuk Itu kan masuknya Waktu itu sama Kominfo loh kerjasamanya Oh oke Waktu pertama kali kami sebagai NGO kan disini Kan 2019 kan mulainya 2019 mulainya Jadi dengan Dari apa Dirjen Public Informasi dan Komunikasi Waktu itu jamannya Buniken ya Buniken, udah studi Betul Jadi waktu itu kita bareng tuh Jadi developnya itu sebenarnya Rumahnya mulainya dari sini Dari Kominfo Jadi saya juga merasa Sebenarnya banyak menjadi bagian besar juga Karena memang Kominfo punya peran besar Untuk membuat BBC bisa berkarya di Indonesia Jadi pemberdayaan media Tapi yang difokus para jurnalistnya Termasuk medianya itu sendiri Iya betul Jadi memang dalam media untuk pengembangan media Dan pengembangan media untuk isu-isu development Itu ada tiga aspek Oke Yang pertama Itu kita tentu saja terhadap medianya itu sendiri Jadi dari aspek kreatif misalnya Oke Tetapi ada dari aspek penentuan audiens Jadi ketika kita bekerja Berarti termasuk membedah ulang sebuah media Seluruh Jadi dia tuh jadi end to end sebenarnya Jadi kalau banyak orang tuh kan kadang hanya lihat Oke kita punya isu mau bicara tentang pemilu misalnya Ya udah wartawannya disuruh bikin Belajar Mau memahami pemilu Padahal untung wartawannya gak tau kan Medianya yang belum siap Jadi bisa jadi di newsroomnya masalahnya Kayak gitu kan Jadi misalnya Tapi juga bisa jadi bukan masalah di newsroom juga Tapi penentuan audiensnya Apakah isu itu dengan format tertentu itu mensasar audiens yang mereka targetkan atau enggak gitu Jadi biasanya kalau kita bicara tentang media development Yang kita gali itu mulai dari audience identification Lalu konten yang cocok sama dengan itu Dan bagaimana misalnya jadi Jadi mulai dari timing, konsep, bahkan sampai istilah Apa sih yang cocok ya untuk membicarakan isu ini Dengan audiens yang disasar Jadi pemilihan-pemilihan istilah itu juga diperhatikan Jadi memang bener-bener Karena itu untuk tau impact Jadi dari desain awal sampai dengan impact Aku kasih contoh kalau waktu kita pertama bikin dengan Cominfo itu Kita bicara tentang dampak green growth Kita bicara tentang pertumbuhan hijau Kan rumit itu Apa sih konsep pertumbuhan hijau itu Pertumbuhan berbasis ekologis Yang sustainable, yang tidak merusak lingkungan Tetapi tetap ada konsep pertumbuhan itu sendiri Karena ekonomi kalau dia stuck Tidak berputar Itu kan bagaimana kita ngomongin tentang misalnya financial economy Nah waktu kita ngomongin itu Kita bicara tuh Bagaimana pertumbuhan hijau itu dibicarakan di anak muda Kenapa anak muda? Karena Indonesia masuk ke dalam bonus demografi Dan anak muda itu kelompok yang paling rentan terhadap informasi Tapi juga kelompok yang paling potensial untuk membuat perubahan Rentan tapi sekaligus potensi Tapi potensial gitu Kerentanan mereka karena mereka tidak dianggap penting bagian dari proses pembangunan itu sendiri Karena kan selalu kan usia yang dinilai relevan Untuk sebuah kebijakan itu kan 30 ke atas kan Sementara yang dibawa enggak Nah kita sasar kelompok itu waktu itu Nah dengan isu pengembangan ini Terus kita bicara Apa sih yang harus kita lakukan Yuk kita coba bikin Kerja bersama dengan beberapa media Waktu itu dengan SCTV Kami kerjasama Terus Kompas TV Terus media mana lagi ya Pos Kupang sudah pernah? Belum Entity belum Entity belum Udah bicara Berikutnya Pos Kupang lah Tapi Kak Supaya tidak berkecil hati bahwa kita enggak menyasar NTT Jadi program pembangunan hijau itu tidak hanya dengan media Tetapi juga kita bikin program yang agak emas Yaitu lewat entertainment product Kita bikin film waktu itu Sekarang juga ada program yang kedua Ada filmnya jadi Ada filmnya juga nanti Mungkin nanti kita bisa ngobrolin tuh ya Untuk bikin roadshow Kayaknya aku mesti ngajak ke Orang kita podcast nih Kami podcast orang kita nih kan media kecil-kecil nih Bisa nih di anak asuhin oleh BBC Media Action Jangan di anak asuhin ini Ini ahlinya ini kami podcast Kami enggak tahu kami enggak bikin podcast ya Jadi mungkin tapi itu format seperti ini tuh kan justru format yang sangat 80% loh Orang format yang sangat populer Saat ini? Itu podcast Oke Format yang dari studi itu podcast audio visual content terus television product ya konten Tapi yang paling tinggi itu podcast Jadi kakak udah betul nih bikin Jalannya udah benar ya? Oh jadi tinggal tahu nih audiensnya siapa? Orang kita Orang kita Siap ini Helen Jadi para pemirsa podcast orang kita Ini Helena Rhea ini Gadis END SMP di SMP Negeri 1 END Melanjutkan studi ke Tebak? SMK Suradikara Tentu saja Orang-orang berkualitas biasanya dilahirkan salah satunya dari Suradikara Dan kuliahnya dari mana? Ketebak juga Ketebak dong Pasti dari kampus-kampus keren lah Masdabnya UGM Saya mau This is UGM Tapi anak sastra Anak sastra Sastra Jepang Sastra Jepang lagi jauh kali ya Sastra Jepang Masuknya media Cerita dong Ini Helen Jadi sebenarnya itu Habis SMA Waktu itu Kepengen sih sebenarnya Kan udah Main-main dengan media ya Waktu itu Lewat Karena kita kan di SMA Katolik itu kan Apa ya Ada majalah dindingnya disana? Iya Ada majalah dinding Kita yang pegang pula gitu kan Perwakilan dari kelas itu Kita yang tanggung jawab gitu Terus Habis itu diajak juga itu Ekstra kurikuler Ekstra kurikuler dengan Studionya SVD Kan ada DND Ada-ada Waktu itu diajak sama Romo Primus Almarhum Primus Virgo Ayo kamu ikutan Bikin apa Acara yang kalau setiap hari minggu Dimuat di RPDND Itu kelas 1 SMA Itu kelas 1 Kelas 2 SMA Udah mulai diajak tuh Jadi setiap minggu Kita isi suara disitu Untuk bicara tentang Renungan hari ini Wuh Anak sastra Udah ngomong Ini pasti baca Alkitab kan Udah ngomongin Renungan hari ini Masih 16 tahun 15 tahun Tapi sudah mikirkan itu Udah sekitar itu Jadi emang kena racun betul ini Racun media benar ya Racunnya udah jadi Terus Romo Sama Pater Primus Nah itu udah mulai kenal media Jadi aku kenal medianya itu Karena itu Lalu ke Jogja 97 Lalu ke Jogja 97 Kan itu masa-masa pergerakan Mama masukin ke asrama Santikara Jadi anak-anak Santikara juga Anak Santikara nih Jadi yang belum tahu Santikara dengan UGM itu dekat-dekat banget Jalan kaki juga bisa itu Tapi waktu itu kan juga mulai masuk ke masa pergerakan tuh kan Reformasi Jadi kita Apa ya Sudah masuk ke situ Dan mengerti juga Media juga ternyata yang berperan penting di situ kan Jadi kalau ditanya ini gimana Kita mau bantu bagian apanya Kayaknya aku cuma bisa diinformasi deh Ikut majalah Balerung Sempat? Iya waktu itu sempat di Balerung Sebentar Tapi gak Kayaknya gak terlalu aktif banget Tidak terlalu aktif Tapi kemudian di sastra Jepang tadi Seru juga ya Kemudian pas lulus dari Gajah Mada Kemudian langsung bergerak di bidang media terus Iya habis itu 20-2 ribu Iya dari situ tuh media terus lah Terus ada yang ngajak sama Pantau Pantau di Aceh Terus pindah ke Aceh Nah habis Sebenarnya tidak full Menjadi jurnalis itu Tidak pernah full Misalnya bekerja di satu media full gitu Kebanyakan jadi freelance Jadi kayak penulis lah ya Lebih ke penulis Lebih ke situ Jadi kalau mau dibilangin Jurnalis kita gak punya institusi yang Melekap Gitu kan Tapi lebih pada itu Dan Tapi dengan media itu Sudah selalu akrab ya Wah tulisan-tulisannya Ini Helena lebih fokus kemana? Humanitarian? Iya Lebih ke itu ya Humanitarian Terus lebih ke Sosial politik Etnografis Antropologis Kayak gitu-gitu lah Dan itu Tapi waktu itu belum kenal filsafat Udah dilacunin sama orang yang belajar filsafat Filsafat kan seru kan tadi Ternyata kan? Ternyata kan? Ternyata kan? Ternyata kan? Belum Kemudian bergabung ke Membentuk BBC Media Action 2019 Iya waktu itu saya ditunjuk Untuk single handed juga itu Saya ditunjuk untuk bisa gak Mewakili Apa ya? Proses pendirian kantor Di Indonesia Berarti berpada Menginisasi awal? Iya dari awal Memang sama BBC Media Action itu Jadi kantor kan di London Kan mereka gak punya orang disini Terus mereka tanya Helena bisa gak bantu? Boleh deh aku coba Bisa kenal dengan pusat Langsung dari BBC nya Keluar ceritanya Itu lucu juga Karena kan sebenarnya aku di Red Cross tuh Terakhir aku tuh on mission itu di Pakistan Jadi di Red Cross tuh kan on mission dari Aceh Pindah ke Padang Berapa tahun tuh di Pakistan? Gak lama sih Cuman beberapa bulan Nah ceritanya tuh hanya mau break Tapi terus Waktu pindah ke sini Ada beberapa bulan Kan gak bisa diem ya Jadi ditawarin Muka Ini ada freelance nih Gitu Oh kalau freelance boleh Karena aku pasti nanti kembali Kupikir balik nanti Di Red Cross lagi Balik lagi ke Red Cross On mission lagi Di Red Cross aku juga bikin media development Jadi memang pekerjaannya memang disitu Jadi misalnya Apapun lembaganya Lembaganya Media Jadi mau benderanya apa Tapi urusannya selalu dengan televisi lokal Terus isu-isu lokal Yang hubungannya dengan pengembangan Dan humanitarian Pulang dari situ Mereka bilang part time aja deh Oke deh kalau part time Mudah Ikutan gitu Ikutan merintis 2019 Jadi sebenarnya udah mulai Kerja untuk BBC Media Action itu Mulai dengan Studi persepsi Tentang climate change Di Asia Jadi ada tujuh negara Salah satunya Indonesia Termasuk Norwegia Ya itu didanai Waktu itu Proyek itu didanai Sama FCDO Sama FCDO Inggris Lalu kita bikin konsep Untuk Ini ternyata isunya Banyak orang yang belum paham banget Jadi akhirnya kita bilang Oke deh kita Bikin konsep Terus nawarin Norut mau dan lain Terus yaudah kita bikin kantor Dan jadilah BBC Media Action Indonesia Isu-isu yang dikelola Tadi pemberdayaan media Dan lain-lain SCTV sudah bekerja sama Kompas TV Sinetron ya Sinetron Itu bikin sinetron tuh Sinetron Sinetron apa waktu itu Judulnya Aduh ini anak-anak Pasti ngomel kok Aku bisa mikir Judulnya apa Cerita kita Cerita kita Cerita kita Ditayangkan waktu itu Hari Minggu Jamnya memang Jam makan siang ya Jam makan siang Berapa episode itu 20 episode Wow Itu sepenuh-penuhnya dibiayai Oleh BBC Media Action Norut yang funding Norut Tapi kita implementing Itu proyek gitu Dan Waktu itu kan Masih sama Kominfo juga ya Jadi waktu launching Ibu Nican tuh Yang ngomong Jadi Ibu Terima kasih ya Selama ini Sudah support gitu Sama waktu itu Dari Ada waktu kita launching Dan itu Programnya itu Juga kita Setelah drama Kita selalu bikin diskusi Karena Sebuah naratif Kalau tidak Dibangun Kayak inilah Kita bangun dengan Konsep Naratif Terus cerita Terus dijadikan sebuah Konsep diskusi Karena dia menyangkut Isis sosial Kebijakan Dan segala macem Jadi kita Merangkum dua model itu Bagaimana konsep yang dari Entertain Terus menjadi Diskusi publik Ternyata gak gampang ya Jadi kalau udah bikin 50 episode Dan ada audiensnya Itu luar biasa Masih kecil-kecil ya Sekarang kan Proximity Engagementnya Engagement yang penting kan Ada yang suka Ada yang share Ada yang ngomongin Tentang itu Sudah tercapai lah Walaupun capainya Masih kecil IPKnya done Menarik nih Wata Ine Helen Jadi Bergerak di bidang media Sampai sekarang Kalau Ine Helen melihat Flopo Morani Kalau didekati Di secara media Kita kan Orang Flopo Morani Kejago-jago Bidang media Itu yang tadi aku tanya Belum dijawab Di awal tadi kan Kenapa Orang Flores Atau orang NTT Itu sangat Kuat di dunia Jadi teman-teman Di kantor Suka bercandanya Begini Coba cari Yang gak ada Orang NTT nya Di media di Indonesia Gak ada Gak ada Di kumpas Mulai dari Di Metro TV Paprimus Dorimulu Di Investor Sekarang sudah Investor Trust Kemudian Lely Benyamin Di Bisnis Indonesia Siapa lagi Yang sekarang punya Mediakus Ya Claudius bukan Dulu sempat di Berita 1 Sekarang punya podcast Yang dasar itu Politik banget Politik sih Halo Kalo kak Kalo dius Kapan-kapan kami undang ya Tapi gak ngomongin politik Kita ngomong Santai-santai aja Siapa coba Benar-benar Hampir semua Tapi pertanyaannya Ini Helen Kita menguasai media Sudah kak Penguasaan media kita Tadi kita gunakan Untuk NTT Misalnya Pemahaman ini Seperti apa Kita berdayakan Kemampuan kita Di media tadi Untuk Ini Ayo Bangun NTT Atau apa Gimana Ini Helen Kenapa kita Secara individual Ini juga reflektif Pertanyaan Secara individual Kita sangat bagus Stella Nao Bagus sekali Claudius bukan Siapa yang gak kenal Dia punya podcast Itu kan Ferdinandus itu Ya kan Siapa yang gak tau Dengan berjalan In silo Ya kan Kita semua Tapi Sendirian Tapi Menurut saya Yang belum kita lakukan Secara kolektif Terus aku tanyalah Para tetua flores Itu kan Satu kali Ini kenapa ya Sulit sekali Mengumpulkan orang flores Terus untuk mikirin Bareng-bareng Kira-kira kita bikin apa Coba Helen Kau bikin sudah itu Dia bilang begitu Coba kau kumpulin Orang flores Kalau mereka gak berantem Sendiranya Tanya Agus Tapi tetiro Jadi Kesimpulnya gitu ya Ya tapi Kayaknya kita masih sulit Untuk berpikir secara Kolektif Tapi keinginan itu ada Ada Tapi keinginan itu ada Tapi kayaknya Butuh-butuh sentuhan Perempuan Mungkin Stella dulu Yang mulai Stella sudah punya Entity muda Entity muda Mungkin kita coba Cipin dulu Disitu kalian Mari sudah ngomong sama Stella juga Nanti Mungkin bisa kolaborasi Dengan podcast orang kita Betul itu Karena kadang-kadang Kalau tadi Para senior mungkin Sudah banyak sibuknya Karena kita yang agak muda Ya mungkin ada waktu Kayaknya kita musti Sayang loh Maksudnya penguasaan kita Di bidang media itu Dahsyat sekali Tadi contohnya Misalnya tadi Dengan BBC Media XN Taruh lah Sekarang kan Flores Post Sudah mati Benar kan Flores Post sudah tidak tayang Secara apa Mungkin media online nya masih Tapi artinya Bagi saya itu Flores Post itu luar biasa Pada masa Itu ancaman besar itu Kalau Flores Post mati Dalam konsep sebagai media SVD yang sudah melakukan Banyak hal Dulu perjalanan media Di Indonesia In Helen ya Ketika Jakarta dulu punya Majalah Bobo Kita selanjutnya Majalah Kunang-kunang Dan itu keren Ketika disini punya media-media Kita ada Dian Lalu ada Flores Post Lalu tim kawan Hardu Perdu Perdu Dia selesai Flores Post Udah gak ada Karena mereka tidak bertransformasi Sepertinya Tapi sebenarnya Branding ini Jadi value sebuah media Itu tidak hanya dari Bahkan Bukan hanya dari Berapa banyak konten Yang dia produksi Branding itu juga value Jadi sebenarnya Kalau itu Karena memori Banyak orang itu Kecuali mungkin yang Generasi Z ya Apa Zen Gen Z Gen Z ya Gen Z itu Mungkin itu Karena mereka Mereka hidupnya Bukan dengan print Dan konvensional media Mereka udah digital Mereka langsung Sefi banget Jadi Bisa jadi Tapi menurut aku Flores itu Sangat Kolektif juga Sangat Sebenarnya mereka juga Dari memori cerita itu Kan juga sebenarnya Bisa dikembangkan Sayang banget loh Karena dia media yang sangat Ini dia tau gak Saya pernah di Flores Post Jadi selepas dari Masa-masa Frater itu Jadi ini ternyata ya Gak jauh juga ya Gak jauh Jadi saya datang ke Almarhum Patr John Dami Mukese Patr saya nanti Bulan Juni baru ke Jogja Tapi dari bulan Februari ke Juni ini Saya ingin magang lah Ke Flores Post Kasih saya Disuruh apa aja deh Siap Keminta ke Patr John Dami Dan saya diterima dengan baik Oh belajar nulis Ngeliput di Leo Tapi kan kalau sekolah Frater itu Kayaknya Kalau gak bisa nulis itu ke banget Keterlalu lah Ya kan Kalau nilainya di 70 Dipertanyakan Dipertanyakan apa aja Ini pelabai yang main-mainnya Gak pernah baca Jadi kita bisa lakukan itu ini Kira-kira potensi itu Ya potensinya itu Mungkin sebenarnya pengembangan Dan sekarang ini dengan digital ya Dengan digital itu Bahkan orang Orang udah ngomongin AI Ya kan Orang udah ngomongin Metaverse Journalism Kita udah Kita dimana Dan gap Antara Jangankan Di Jawa Jawa dengan luar Jawa Media yang di Jakarta aja Itu gap-gap Gap kapasitinya Dengan media di luar Jakarta Media besar dan media kecil Media cyber dan media konvensional Media Karena newsroomnya semakin Sinking gitu loh Jadi kapasitas untuk memproduksi Dengan skala yang besar Misalnya Dan juga misalnya dengan Teknikalitis yang tinggi Itu gak pernah kesampaian Karena kita repot Dengan urusan surviving Bisa makan gak hari ini Gitu loh Padahal ketika memperjuangkan ide Memperjuangkan gagasan besar Kita gak harus gak mikirin lagi Makan apa Mestinya ya Begitu pula dengan media Kalau kata Karl Marx itu kan Ideologi itu adalah Sebuah perjuangan yang Tak kena lelah Gitu kan Bacanya udah Karl Marx nih Jadi itu perjuangan itu sesat Yang harus terus Gak peduli lapar Gak peduli lapar Kita gak tau Karl Marx dulu Laper itu berjuang juga Jangan-jangan Karl Marx ngomong itu Sedang makan steak enak Itu makanya Kita juga bingung Kadang-kadang kita ngomongin Sepengembangan di hotel mewah Di Boromuduk Jadi Tapi selalu ada dualisme Tapi Kembali ke Concern Tentang Apa yang kita bisa bikin Untuk NTT Banyak banget Potensi misalnya Bagaimana media bisa Men-support Penguatan peran perempuan Di NTT Itu mama-mama yang bikin Tenun begini Banyak sekali orang yang sudah Pay attention Memberi perhatian Tetapi scale up Misalnya Bagaimana mereka Itu Kemarin kan saya baru pulang Dari Sumba Ada satu Kita panggil mama Dia itu Jualan Dia bikin Kain Ini sama Jualan juga Dia jualannya lewat IG Nah gitu kan Tapi Satu yang selalu Menurut aku Yang sebenarnya Bisa scaling up Harga Jadi orang gak nanya Kenapa harganya bisa sampe Cuman kain satu potong Kayak gitu Harganya bisa 3 juta 2 juta 3 juta Story yang orang lupa Yes Gitu kan Nah itu kenapa Harus storytelling harus jago Harus story gitu Marketing sekarang So about how you tell a story Ya kan Aku bukan orang marketing Tetapi Storytelling itu kan Sebenarnya bukan Bukan soal Bukan soal Story itu kemudian Bisa mengarahkan orang Gitu kan Bukan Ya bisa juga Kadang-kadang kita Ngomong dari sisi Wittgenstein Bagaimana kata-kata itu Bisa mengubah persepsi Betul Ini yang menurut aku Satu lagi Mungkin Stella dengan anak muda Dengan misalnya kita Mungkin kita mulai kecil aja dulu Kali ya Baby step aja dulu Stella dengan anak mudanya Terus mungkin Kalau aku bisa bantu Sama Terus banyak Tapi perlu data dulu Perlu gitu Jadi tidak perlu presisi Karena ini akan menjadi Kayak social action Buat kita Tapi banyak juga orang yang akan mau Itu Karena opportunity Itu opportunity Selain mereka belajar tentang digital Kita digital literasi Itu Kita juga Ethics Behavioral online Itu kan kita gak pernah tahu Orang tidak pernah ngerti konsekuensi Tapi juga economic opportunity Ini Helen Itu salah satu tantangan kita Ketika berurusan Dengan Fobamora Entity itu Bahwa Yang disananya Bacana enak ya Ngomongnya enak banget Pas mulai eksekusi perlahan-perlahan Ternyata berat Akhirnya mundur perlahan-lahan Itu gimana ya Jadi dulu Dulu itu Ada satu sekolah Di Sekolah Sekolah apa ya Sekolah Santa Maria Di Flores Timur Mereka sering undang Dua kali apa Satu kali atau dua kali Aku lupa persisnya itu Mereka ngundang bisa gak jadi juri Untuk adik-adik Untuk Bikin karya Secara Nah Salah satu Menurut aku Kalau kita ngelihat Apa yang harus Kan berpikir kritis itu Flores udah kita gak ragukan Anak-anak dari SD Dari SMP itu Mereka Bakal udah mulai berpikir kritis Dan melawan orang tua pertama Berpikir kritis awal dulu Melawan dulu Setelah itu baru sambil jalan Lusa kali kalau ingat itu ya Sama Mama Kalau gak pernah melawan itu Berarti agak dipertanyakan Critical thinking ya Iya Tapi kalau sekolahnya Suradikara Dao SMP Itu kan juga banyak Yang lulusan dari situ juga Saya muternya di situ Sebenarnya Basis dari critical thinkingnya itu Udah ada Betul Tetapi menguatkannya itu Melihat itu sebagai Sebuah opportunity Itu turningnya Nah Ini juga mungkin yang Benefit yang Yang saya juga belajar ya Di dunia media Itu adalah Untuk Bisa mengubah Ini kan kita bicara behavioral ya Behavioral change Mengubah perilaku Seseorang Itu kan kita harus tahu dulu Dia punya barier Apa sih yang menghalangi dia Untuk Tetap stay pada Bergerak perubahan Misalnya Dari yang tadi Yang gak mau berusaha Malah Hanya duduk rokok Minum Kalau ada pesta Apa Mete sampai tengah malam Gitu kan Kalau orang enak bilang Kacau Oh kacau ya Gitu kan Itu bisa Mete itu bisa Pesta hanya Satu hari Mereka bikin itu acara Satu minggu Satu minggu Akan berkumpul Nah jadi Behavioral seperti itu Apa triggernya Oke Positifnya Orang Sosial komunalnya tinggi Bagus Sosial komunalnya bisa cepat Sosial komunalnya cepat Selama mereka digerakkan Dalam sebuah Komunaliti Betul Kalau mereka ditarik keluar sendiri Funksionalitinya ada gak? Enggak Berarti mereka tidak bisa bergerak sendiri Nah itu yang harus Harus kita lihat Untuk bisa menggerakkan Sebuah perubahan Betul Dan dengan situ baru kita lihat Intervensinya Model intervensinya Seperti apa Ini kita ngomong tentang Behavioral Teori behavioral change Kan ada beberapa Apakah mau lewat edukasi Yang paling efektif Atau melewat hukum Reward Jadi kalau kau salah bikin Kau kena pukul Berlutut di bawah lapangan Kita dulu kan Atau melewat gereja Atau lewat gereja Ancaman dosa Jadi banyak treatment Untuk bisa mengubah Behavioral orang Tapi lihat mana yang paling efektif Kupikir Memori kita tentang Flores Ada semua Dan untuk menganalisa Menganalisa itu Tidak butuh waktu yang agak panjang Tetapi bagaimana membuatnya Menjadi sebuah real action Itu tantangannya Menarik nih Jadi dari BBC Media Action Kita bisa Flores Flores action Flores action Flores real action Flores action Karena menurut aku itu Kita bicara banyak tentang Ya kita mau bikin sesuatu Tetapi siapa yang mau kita target Untuk bikin sesuatu Kalau soal Jadi bukan soal dana Kalau ini helen melihat Menggerakkan BBC Media Action Kan butuh dana Tapi kemudian Sebenarnya dana itu ada Tapi cara kita untuk meraih Supaya orang mengeluarkan dana Itu yang menjadi soal kan Pasti ada Orang Flores banyak Ada juga orang kaya Cukup banyak Tinggal nodong Nodong Cara nodong Cara nodong Berarti proposal yang bagus Dan harus Dan yang paling Paling memastikan itu Bahwa Kita tidak hanya bikin program Tapi sampai impact Dan kita menulis Hasil impact itu Supaya orang yang kasih funding Dia lihat ada dampak Dia lihat ada perubahan Apa yang kita gain Kepercayaan In the end of the day Betul Dan kemudian di maintain terus Itu kepercayaan tadi Di maintain terus Sehingga dana terus mengalir Iya Dan konsistensi pembangunan Atau pengembangan itu ada Tapi itu yang Yang aku sendiri juga Challenge sebesar Kadang-kadang ya Kalau mau pergi ke sana Karena itu pergi libur aja Udah pulang Pergi lihat kubur mama Udah Tidak ada di dalam petak tadinya Sampai kemudian Google Earth muncul Baru kita bisa speak Mana itu Pak Tunesya Itu Tadi Ini Alem pernah cerita Bahwa Pernah di Red Cross Di Palang Merah Global kan Itu sempat Ada di beberapa penugasan Di beberapa penugasan di beberapa daerah Mission ya Di Pakistan Aceh sih Kok aneh ya Jadi Ini pertanyaan menarik Karena semuanya itu wilayah yang Dengan kultur Islam yang sangat besar Beran dirimu Beran-beran seorang Katolik Tulen Katolik ya Sedari dalam kandungan ya Tapi penempatan Aceh Pakistan Padang Menarik ya Mungkin Waktu kita di Mungkin toleransi itu Bukan sesuatu yang dipelajari Tapi Pertanyaan sesuatu yang sudah ada Karena kita sekolah Katolik Kita kan mayoritas Kalau di Ende Keluar dari Ende Mayoritas Rambut keriting Muka gak jelas Putih apa flores Apa enggak Gitu-gitu kan Tapi kalau Gaya kayak ide Helen ini Orang sini bilangnya apa Exotis Exotis ya Bilangnya begitu Sekarang saya pakai istilah itu Itu Padahal dalam kata A.K.A Kita gak bilang itu ya Flores beba Flores putih nih Flores garis keras nih Semua itu Kalau naik taksi Naik apa gitu Pergi ke warung kopi lah Setiap aku duduk di warung kopi Ditanyain What would you like to order Miss Wai si Gak pernah pakai bahasa Indonesia Gak mungkin Dikira benar-benar dari Mana nih Apakah dari Setelah juga begitu Gak hanya sama kan Jadi Halo teman-teman Flo Bambora Flores tuh Tidak hanya yang berkulit hitam manis Ada juga yang putih-putih Kayak Inelet Kemarin ada setelah Ada setelah Kak Ansi juga agak Iya Saya pun agak hitam Kak Ansi punya adik ipar Namanya NG Itu sama tuh rambutnya keriting Itu temen juga di kampus Di filsafat disini Itu juga sama Gak tampak Gak kelihatan Kelihatan Ini Hampir di penghujung Percakapan kita Ini Tadi yang Impian kita untuk Kemudian Tadi Memberdayakan Flores NTT Dengan penguasaan kita Di bidang media Nanti bisa berkolaborasi Dengan Stella Yang sudah menggerakkan NTT muda Sebenarnya banyak hal ya Antara lain Kalau kami coba di podcast Orang kita nih Kami punya Keesan kecil-kecilan Yang kemudian mendorong Ada bisniswa kecil Model sebenarnya Yang bisa dilakukan itu Sebenarnya kakak asuh Bagi adik-adik kita Di Pemora Yang mungkin Pas datang kuliah Di Jakarta Atau di Jawa lah Yang mudah kita Bukan hanya soal uang sih Memberikan mereka Oh pilih kampus Yang benar Kan ini heren dulu Pasti awal-awal datang ke Jogja Pasti bingung kan Memilih jurusan yang mana Mungkin targetnya UGM Tapi UGM yang mana Jadi Itu Jalur PMDK Aku kan mau jadi Anak Jakarta Bukan mau jadi anak Jogja Waktu itu mimpinya kan Jadi PMDK tuh Dapatnya di UGM Harapnya Harapnya sekolah di Jakarta Biar tinggal sama kakak Kan sendiri di UGM Ada siapa disana Oke Kakak disini Di Kalola kan Di Jakarta Jadi kupikir ya Biar ada yang rusin Lola Riala Lola Riala Jadi Eh kok dapetnya di UGM Jadi kalaulah tuh repot Harus bolak-balik ke Jogja Untuk memastikan adeknya selamat Aman ya Taruh di asrama Udah balik lagi Udah aman lah Kalau udah di Santikara Santikara tuh Asrama Susteran ya Sampai sekarang masih ya Masih Masih Karena kan kalau ke Jogja Pasti ke Tapi rata-rata Yang tinggal di Santikara tuh Ya UGM Ya Atma Jaya Iya Banyak universitas Terus dari seluruh Indonesia Jadi kita banyak kenal teman-teman Dari Kalimantan Sulawesi Sampai Papua Medan Banyak Kalau tadi ide untuk jadi kayak Kita yang sudah lulus dari kuliah Yang sudah bekerja Menjadi kakak asuh Tapi dikoordinasikan Boleh Oleh kita-kita yang Kita bikin yaudah Kakak asuh Bisa aja bilang kakak asuh Orang kita Yang koordinasi Itu memungkinkan Ide yang cemalang itu Bisa ya Bisa bikin atau belum Belum nih Masih mau rencana nih Su omong ke berapa orang Berapa kali Oh iya Jadi muncul Serius ya Benar Baru pertama kali muncul Pertama kali muncul nih Itu sudah Kakak asuh orang kita Kakak asuh orang kita Mulai dari sini dong Jadi misalnya nanti Ada bikin diskusi yang lebih komunal Jadi kan Ada tempat yang paling pasti Itu tempat Tapi kalau Kita aja orang makan Apa sih Udah Pergi makan Nanti tinggal telepon Om Don Kayak siapa Kali ini diteraktir oleh Om Don Besok diteraktir oleh Bapak Primus Durimulu Lagi oleh Kakak Gladius Bukan Tapi itu Itu ini ya Entertainment Entertainment Tapi Poinnya itu adalah Bahwa ada sharing Betul Dan mereka gak Gak terlalu merasa sendiri Aku setuju banget itu Sudah itu sejadi tuh Program namanya Kakak asuh orang kita Siap Atau kakak besar Kakak besar ya Kakak besar aja kali ya Kakak asuh terlalu biasa Iya Kayak pohon asuh Kakak besar aja ya Kakak besar orang kita Wah keren tuh Islah kakakak besar orang kita Kan disana kalo Kalo penan kan panggil mama kecil Mau kecil Mau besar Mau besar Jadi kita nih Karena sudah agak umur-umur Ada-ada yang baru datang Jangan panggil tante Jangan Oh sorry ya Panggil oma Tolong Tolong dong Masih 17 tahun Tolong panggil kakak Supaya enak kita ngomongnya Ini Helen Di BBC MediaXen Apa lagi yang mau dilakukan Dalam waktu-waktu dekat Iya Jadi saat ini Kami Apa namanya Running program Namanya For the people For the people Ini sama Kita masih bicara tentang Green growth Ekonomi Tapi lebih dari aspek ekonominya Nah jadi yang sudah kita bikin tuh Kami bikin audiovisual content kak Oke Nah ini salah satu yang mungkin Bisa juga tuh Karena konten kita bicara tentang Ekoturisme Tentang digital literasi Tentang agriculture Tentang farming Itu Specific audiencenya Jadi mereka yang Marginalize Orang yang Informasi tuh Jadi poinnya itu adalah Informasi banyak Tetapi kah Apakah itu informasi Yang benar-benar mereka butuhkan Format Yang mereka pahami Nah itu yang kita Informasi boleh berkelimpah Iya Tapi related gak Iya itu dia Menjawab pertanyaan Kebutuhan mereka gak Gitu lah Kan persoalan-persoalan hari ini Ini Kadang-kari Tsunami informasi Betul Di IY kan Kadang-kadang Banyak sekali wacana Apa Gimana aku harus melakukannya Disitu ngomong doang Gitu kan Kita malu sendiri Kadang-kadang Gaya doang Coba bikin informasi Yang orang tuh Bisa langsung Act gitu Call to action Itu dia Kan selalu begitu Nah itu Jadi kita bikin itu Terus satu lagi Itu adalah menjawab Perkembangan Yang sangat masif Yang digital Dan bagaimana Media merespon itu Jadi mulai dari Technicality Mungkin apa Kalau kami tuh Sifatnya tuh Supporting ya Jadi apa yang bisa kami Support gitu Misalnya mungkin Benchmarking tentang Peraturan dari Mungkin UK bisa jadi Benchmarking Australia Karena saya kira Networking bukan dari saya Tapi kantor di London Tentu punya Networking itu Jadi Itu yang sekarang Kita lakukan Dan juga Tentu untuk media-media Yang small media Yang kayak tadi itu Aku terkejut juga ya Karena dia Salah satu yang Yang menjaga Society juga ya Dan Pantok pernah bantu Flores Post Mas Andreas dulu Pernah datang Ke Flores Post Ke END Pernah misalnya Membiayai France Obon Apa France Anggal itu Bahkan ke Australia Untuk belajar Mengelola media kecil Di Australia Kemudian itu Dampaknya cukup bagus Bagus Jadi Bukan cuman di Flores Tapi saya rasa Banyak media kecil Yang di daerah itu Mati Karena Terhantam oleh Digital Nah Tapi Yang menarik ini kan Justru Key Informant Leader Jadi kayak Kak Nando Ini kan udah jadi Key Informant Leader Influencer Otewe Jadi Tapi Ini beda Karena Pernah jadi wartawan Mengerti etik Tahu Apa fungsi Dari sebuah informasi Tapi Tidak banyak juga Orang yang punya Ethical Ethical behavior Yang seperti itu Pada akhirnya kan Yang menjaga barrier kita Untuk memahami Isu-isu besar Itu di etikal itu Jadi itu Menurut aku Harus Disustain Karena Ya Kalau kita Mau Kita tetap punya Digital justice Justice in freedom Hal-hal yang terkait dengan Sosial demokratik Tentang kebebasan Kita bicara Freedom dan liberty Misalnya Itu pun sudah Sudah sesuatu yang Yang kita pikir Kita bebas banget Pertanyaannya Sampai dimana Kamu anggap Nah ini pertanyaan terakhir Di era menuju Pemilu 2024 Ine Helen melihat Dimana Kebebasan Sampai ekspresi Berjurnalistik Bermedia di Indonesia Cukup aman Saya kira Rol itu masih ada Tapi itu Kita tenggelam Dengan misalnya Kalau kemarin itu Ketemu sama Teman-teman Yang bergerak Di Memang Pelaku jurnalistik Kalau saya ini kan Media development Itu bilang Sebenarnya Rol itu Semakin Menurun Agak sedikit Pengaruhnya itu Semakin menurun Nah itu Apakah karena Negara terlalu kuat Orang bilang Kalau negara makin strong Civil society Termasuk Media dan Jurnalistik Jurnalism Bisa menjadi Tergerus Sebenarnya Sebenarnya Dia harusnya Justru Hand to hand Jadi dia harusnya Paralel Itu Jadi Civil society Governance Itu harusnya Paralel Supaya Masyarakatnya Benar-benar Solid Benar-benar Terlindungi Nah ini yang Menurut aku Tapi Kalau kata Romoheri Armarhum Romoheri Filsuf juga Romoheri Dari Drikara Drikara Almarhum Kalau dia itu bilang Dalam politik Itu kan Kalau gak ada Tegangan itu Dalam politik Tegangan itu Sebuah Keniscayaan Jadi Kalau Tidak ada Kalau tidak ada Dualismenya Tidak ada Dilemahnya Yang dijaga Itu kan Supaya dia tetap Jadi ketegangan Dalam politik Oke lah Termasuk Ketegangan Belakangan ini Antara Tapi itu Kenangan Yang harus dijaga Itu kan Adalah bahwa Masyarakat Itu Jangan sampai Berarti Literasinya Yang dikuatkan Ketegangan Biarkan Kembali lagi Peran media Peran key Information leader Tapi kan Kadang-kadang orang bilang Key information leader Media Tadi kemudian Terjembab Dalam kepentingan Kepentingan Tertentu Sehingga mereka Apa yang mereka Sampai Kepentingan Dirinya Sehingga Akhirnya Konflik Kepentingan Tadi Yang Publik Menangkap Jadi Salah Sekarang Itu Pendapat Yang ideal Yang sudah Ada Barrier Etik Ternyata Yang tersampaikan Yang tersampaikan Kepentingan 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 Si pengamah Tadi Kepentingan Si key leader Tadi Sehingga kemudian Ah Gila Amat Di politik Indonesia Contoh Itu Ini Tapi Itu Fenomena Itu Kalau orang politik Yang bilang Apa Ya Kalau Kak Ansi Itu Bilang Apa Ya Kak Ansi Bilang Itulah politik Yang harus Hadapi Tapi Yang saya Mau Tanya Kita Lihat Dari Masyarakat Bolehlah Kalian Secara Para Politisi Berdebat Berhancam Bermain Ada yang Jadi Ibu Ada yang Jadi Malin Kundang Ada Pengkhianat Terserah Tapi Kami Tolong Dibantu Supaya Kami 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 Tidak Mungkin Sama Dengan Anda Yang Duduk Di Singgah Sana Ber AC Yang Bisa Beli Buku Banyak Memahami Filsafat Kami Kecil Jangan Beli Buku Untuk Makannya Kami Susah Ini Gimana Ini Ini Pertanyaan Retoris Tapi Kalau Kita Kembali Dengan Bukan Pandangan Sebagai BBC Sebagai Kita Belajar Sebagai Kita Politik Ya Itu Lebih Kepada Sebenarnya Siapa Yang Dibelah Di Dalam Sebuah Negara Yang Berkonstitusi Tentu Rakyat Pada Ujungnya Rakyat Publik Itu Sama Kayak Ini Sama Kayak Menurut Politik Itu Menarik Karena Itu Dinamikanya Itu Ada Disitu Tapi Memang Di Era Yang Serba Informasinya Ini Kan Sudah Flaudit Sekali Tsunami Tsunami Jadi Kadang Kadang Kita Yang Kita Butuhkan Kembali Yang Ketadi Bagaimana Orang Bisa Tahu Bisa Membedakan Mana Informasi Yang Benar Mana Mana Informasi Yang Dibutuhkan Mana Yang Enggak Mana Informasi Yang Dipercaya Atau Enggak Dan Bisa Bahkan Bisa Mengidentifikasi Sebuah informasi Itu Mempengaruhi Seluruh Mekanisme Peran Banyak Orang Negara Ia Peran Kita Sebagai Orang Media Berperan Gereja Kalau Di Flores Itu Ikut Anil Influencer Influencer Berat Tapi Ini Kalau Udah Berani Ngomong Di Podcast Hebat Juga Harus Anak End Aku Agak Hati-hati Di Komentarnya Kan Dalam diri Seorang Ine Helena Selain Sebagai Orang BBC Media Action Juga Melekat Yang Tidak Terpisahkan Sebagai Putri End Atau Anak End Yang Dalam dirinya Banyak Hal Yang Telah Dilingkup Pila Saya pun Sama Saya Ada ASN Disitu Ada Perjalanan Sebagai Anak NTT Tapi Juga Dalam Kontes Kita Sekini Punya Media Kecil Bernama Orang Kita Nanti Kita Belang Kaka Besar Orang Kita Coba Gagas Coba Itu Dengan Diskusi Bawa Beberapa Orang Terus Mungkin Stella Yang Pengalaman Belajar Di Luar Negeri Terus Siapa Gusti Yang Pernah Jadi Produser Sekarang Kakak Sebagai Pelaku Podcast Podcast Salah Satu Format Yang Paling Laku Tapi Tidak Juga Banyak Media Yang Melakukannya Apalagi Disana Orang Suka Omong Semua Mungkin Mereka Baku Rebut Kalau Sudah Jadi Nars Sumber Baku Rebut Tapi Kita Ngomong Orang Flores Ngomong Takut Kadang Kadang Tapi Bukannya Orang Flores Kalau Ngomong Agak Takut Kalau Ngomong Malu Pemalu Kita Dulu Disana Di Flores Kita Juara-juara Satu Semua Jago Semual Pas Datang Di Jogja Buset Langsung Turun Jauh Gila Anak-anak Jogja Anak-anak Gap Jauh Banget Yang disebut Kita Hebat Itu Disana Disini Biasa Orang Biasa Dan Itu Sampai Hari Ini Jadi Ya Kita Harus Dibangun Salah Satu Konsep Menjembatani Bahwa Confidence Itu Harus Dibangun Supaya Bisa Bersaing Dan Tidak Perlu Merasa Kecil Karena Kamu Berkarya Di Flores Terus Kita Berkarya Di Jakarta Ini Hanya Soal Geografis Bisa Jadi Di Mata Tuhan Teman-teman Yang Berkarya Di Flores Dan Di Mata Keluarga Bisa Jadi Teman-teman Yang Berkarya Di Flores Jauh Lebih Hebat Dari Kami Disini Wadah Yang Berbeda Di Tantangannya Lebih Besar Luar Biasa Kita Disini Apa-apa Tinggal Telepon Akses Telepon Tinggal Aplikasi Jadi Bisa Jadi Mereka Punya Tantangan Itu Membuat Mereka Lebih Resilien Betul Siap Inihilien Tidak Terasa 55 Hampir Satu Jam Jadi Sebagai Closing Apapun Closing Mau nyanyi Mau berpidato Mau berpuisi Untuk Anak-anak Buda Kita Di Flobamura Iya Pokoknya Untuk Teman-teman Di Flobamura Bangga Jadi orang Flobamura Dan juga Jangan Pernah Menyerah Kayaknya Mungkin Karena Daerahnya Seperti Itu Jadi Kita Selalu Harus Bersaing Tapi Bukan Soal Bersaing Tapi Berjuang Untuk Kalau Istilah Ini Selalu Pake Kata Visawat Terdeliberasi Dari Macem-macem Hal Dari Tekanan Mungkin Bukan Cuman Kemiskinan Tapi Lebih Kepada Membuka Wawasan Kita Untuk Bisa Terkoneksi Dengan Dunia Yang Lebih Luas Dengan Itu Kita Membangun Diri Menjadi Berkembang Itu Aja Saya Enggak Berani Bukan Enggak Berani Kadang-kadang Ini Kadang-kadang Jadi Itu Kak Orang Flores Selalu Selalu Udahlah Gak usah Terlalu Gak Gede Karena Dari belakang Begitu Doa Membuktikannya Yang Perlu Konsistensi Membuktikan Bahwa kita Melakukan Sesuatu Yang Berarti Siap Terima Terima kasih Terima kasih Boso Terima kasih Terima kasih Dan disini Ketemu juga Teman-teman Ini orang dari ND Nagekeo Utang Gak ada Belum ada Belum ada Tanya Tanya Wenz Ketua Apsi Sudah Suganti Aliasi Media Cyber Indonesia Suganti Sekarang dengan Blikomang Oblikomang Jadi Tapi Kak Wenz Haruslah Tokomedia Kita Sudah masuk dalam list Kita Sudah 500 list Kami baru wawancara Sekitar 50an Bayangkan Masuk dalam 50 besar Ini persaingan Masuk 75 besar Perspektifnya Perspektif Gender Inhalen Menang Banyak hal Termasuk Gender Sama Stella Banyak perempuan Di wawancara kita Baru sekitar 4 Dari 50an orang Jadi sangat sedikit Kecil sekali Bahkan kuota 30% Tidak tercapai Kami bisa di-split Sama KPU 30% Tidak tercapai Kami minta datanya dong Nanti aku cari deh Semakin banyak perempuan Nusantara Timur Yang didatangkan disini Memberikan inspirasi Itu penting Biar anak-anak Laki-laki Entity Lihat itu Orang-orang hebat yang cowok-cowok doang Padahal yang Perempuan luar biasa Banyak Karena banyak mantan frater Siap Thank you banget Terima kasih Kak Terima kasih Senang banget Bisa join disini Siap Demikian Podcast orang kita Bersama Ini Helena Raya Head Project BBC Media Exchange Indonesia Banyak percakapan Banyak perbincangan Satu diantaranya Yang harus kami Tindak lanjuti Antara lain Rencana program Kakak besar Orang kita Demikian Salam Anis Dari kawasan Monas Jakarta Untuk Ferbomora Tercinta Sore Sore Bye bye Sub indo by broth3rmax